Oke guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara buat atasi ruang penyimpanan hampir habis pada hp xiaomi Nah ini merupakan masalah yang hampir terjadi pada setiap xiaomi Khususnya untuk android xiaomi yang masih versi miui 10 Seperti xiaomi redmi 5a yang saat ini saya gunakan Nah lalu bagaimana cara buat atasi ruang penyimpanan yang hampir habis Nah pertama kita lihat dulu ruang penyimpanan pada android hp xiaomi kita Nah disini kita bisa lihat karena ruang penyimpanannya hanya 16GB dan yang tersedia hanya 235,61MB Nah ini ruang penyimpanannya hampir benar-benar habis Dan ini sudah membuat tampilnya notifikasi ruang penyimpanan hampir habis seperti ini Nah lalu bagaimana sih cara untuk mengatasinya Nah disini kita harus menghapus beberapa file sampah yang tersedia pada HP ini Oke sebelum lanjut silahkan buat kalian yang belum subscribe Bantu subscribe dulu dan aktifkan icon lonceng notifikasinya Dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Lalu langsung saja simak ke tutorialnya Pertama kita masuk ke manager kita Nah kemudian kita pilih pada garis 3 yang ada di pojok atas ini Nah disini kita pilih pada icon gerigi atau kesetelan Nah kita harus mencentang pada bagian tampil berkas tersembunyi Nah contohnya seperti ini Kemudian kita pilih atau kita kembali ke menu file manager Nah disini kita akan menggunakan fitur pencarian Nah pertama kita tekan pada fitur pencarian atau icon ini Dan kita ketikan saja dengan kata kunci mi Nah maka akan tampil beberapa folder Yang ini masih kecil-kecil Namun kita scroll ke bagian bawah Disini memiliki file-file sampah Yang tentunya berukuran besar Nah disini kita bisa lihat Walaupun ini masih ukuran KB atau kilobyte Namun jika disatukan ini akan menjadi megabyte Tentunya ini hanyalah sampah Kita tap saja pada bagian lainnya Maka semua akan langsung ditandai Dan kita pilih saja pada bagian hapus Kita tunggu proses penghapusan Nah setelah seperti ini Kita kembali lagi atau kita tap lagi pada bagian pencarian Dan kita pilih pada apk Kita tulis saja apk Nah disini ada beberapa file apk Nah ini adalah file sampah aplikasi Yang tentunya ini saat kita akan mendownload Dan terjadi kegagalan Maka akan jadi sampah seperti ini Disini kita tandai saja dan kita hapus Nah kemudian kita pilih lagi pada kolom pencarian Kita tekan saja dengan kata kunci Thumb Atau THUMB Nah disini banyak sekali file-file thumbnail Kita bisa menghapusnya karena ini hanyalah file sampah Nah jika sudah selesai kita tekan lagi pada kolom pencarian di atas ini Kita ketikan dengan kata kunci CNT Nah disini juga banyak sekali file sampah dengan ukuran kilobyte Namun jika terlalu banyak ini Kita bisa lihat disini ada 1408 Walaupun ukurannya kilobyte Namun jika disatukan ini bisa menjadi gigabyte Kita pilih saja semuanya Dan kita hapus Jika sudah selesai kita tetap lagi pada bagian atas Dan kita pilih dengan kata kunci web Nah disini tersedia beberapa Bukan beberapa tapi ini banyak sekali gambar Yang ini belum terbuka ya Dan ini adalah file-file sampah Yang kita dapatkan saat kita bermain browser Atau kita mendapatkan stiker-stiker dari whatsapp Kita bisa menghapusnya secara keseluruhan Dan kita hapus Nah jika sudah kita tetap lagi pada bagian kolom pencarian ini Kita ketikan saja dengan kata kunci PNG Nah disini banyak sekali gambar-gambar Yang saya rasa ini tidak digunakan Karena ini adalah berkas-berkas sampah Dari sisa perjalanan kita Pada kolom pencarian browser Atau dari suatu data aplikasi Kita bisa menghapusnya Secara keseluruhan Dan kita pilih pada hapus Nah jika sudah kita tetap lagi pada bagian kolom pencarian Kita ketikan dengan kata kunci TXT Nah disini banyak sekali file-file txt Nah ini adalah file sampah TXT berupa text Yang merupakan Sampah saat kita menggunakan browser Kita bisa menghapusnya secara keseluruhan Nah disini juga ada file sampah Dari TMP Kita bisa hapus Kemudian kita pilih lagi pada kolom pencarian di atas Dengan kata kunci XML Nah dengan kata X saja Disini sudah banyak sekali Case yang merupakan data XML Atau saat kita menggunakan browser Kita bisa menghapusnya secara keseluruhan Karena ini adalah berupa file sampah Jika sudah kita tap lagi pada kolom pencarian di atas Kita ketikan saja dengan kata kunci CY Nah disini kita bisa menghapus Untuk TMV Nah ini sudah banyak sekali file-file yang kita hapus Dan merupakan file sampah Kita cek ulang pada penyimpanan atau disetelan Nah disini sudah tersedia 513,71 MB Nah disini kita bisa melakukan penghapusan data dalam case Nah ruang penyimpanan kita semakin bertambah besar Kemudian kita pilih pada icon folder ini Dan kita pilih ke Kemudian kita scroll ke bawah Dan kita pilih pada MIUI Nah disini kita pilih saja pada gallery Cloud Case Dan kita hapus case nya Kemudian ada secret album Kita bisa menghapusnya Karena ini hanya file sampah Sebagai tambahan kita bisa menggunakan fitur pembersih pada bawaan HP Android kita Dan kita bersihkan sampahnya Nah jika sudah selesai Kita lihat ulang untuk penyimpanan pada HP kita Nah disini sudah tersedia 807,7 MB Ini cukup besar ya Dan saya sarankan buat kalian yang suka main game online Untuk tidak menghapus dengan format kata OBB Karena itu adalah file-file game Dari HP kita Oke sekian dulu untuk tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih